Halo, Mitra PT. Bisa Dimanapun Anda berada Pada video kali ini saya akan berbagi Cara meregistrasi atau cara mendaftarkan member baru di PT. Bisa Tentu yang pertama Anda masuk ke alamat website PT. Bisa, alamat websitenya seperti yang tertera disini adalah BisaSukses.id Kebetulan ini sudah disetting member.bisaSukses.id Lalu Anda login, klik login Ketika login, akan muncul popup seperti ini Tinggal dimasukin ID Ingat, yang dimasukin adalah ID, bukan username ID contohnya adalah Bisa, bisa 108.04 Nah ini, lalu masukin password Password Anda dapatkan ketika Anda dapat notifikasi via WA ketika pertama kali join Biasanya yang bercetak tebal itu 5 digit Ya, seperti Ya, oke seperti itu ya Lalu login Nah, ketika login Ya, ketika login Akan muncul Dashboard seperti ini Nah, di sebelah kirinya ada Paling atas dashboard, profile, pin, jaringan, bonus, reward Ya, seperti itu Nah, untuk Meregistrasi Anda cukup Ya, klik jaringan Lalu klik pohon jaringan Ya, klik pohon jaringan Nah, klik pohon jaringan Akan muncul seperti ini Ya, nah tentu sebelum registrasi Anda tentukan dulu Member baru ini New member baru ini Akan ditempatkan, diposisikan di mana Apakah di bawah Anda langsung Atau di bawah member Anda Ya, harus tahu dulu siapa sponsornya Lalu siapa upland-nya Sponsor tentu orang yang mengajak Yang mensponsori Kalau upland adalah tempat nyantol Tempat nyangkutnya Yang paling Tempat nyangkutnya yang paling dekat ya Seperti ini Tempat nyantolnya adalah ini ya Kalau orang itu Anda sponsori Lalu nyantolnya juga di bawah Anda Nah, tentu Anda Akan taruh di sini ya Jadi ini Tentukan dulu Di mana member ini akan ditempatkan Ya Nah, kalau kebetulan di sini Ya, klik saja di sini Klik mitra baru Ya Nah, klik mitra baru Ya, akan muncul dashboard seperti ini Pastikan sebelum Anda posting di akun Anda Pastikan bahwa Anda memiliki pin terlebih dulu ya Tentu pin di order dari stokis Ya, pin registrasi Ini dia kolomnya Pin registrasi Pin registrasi Dan pin produk ya Dalam hal ini Ini sudah ada Pin produknya basic Ya, basic Nah, ini Upland-nya Ini ID-nya Upland itu tempat nyantol tadi Nama Upland ini Ini ID-nya Lalu posisikan di bawah Di bawah kiri atau kanan ya Kebetulan di kiri Ya Ini penting Pastikan Ini sudah Otomatis sudah terisi Kalau Anda sudah punya pin Kalau belum punya pin Tentu ini kan kosong Nah, kalau ini kosong Salah satunya kosong Tentu tidak bisa orang diregistrasikan Ya Pin itu bisa basic Bisa brown Bisa silver Bisa gold Dan lain-lain Bisa diamond ya Nah, ini yang paling penting lagi ID sponsor Ini kebetulan login di akun Anda Otomatis Anda lah sponsornya Tetapi Kalau yang mensponsori adalah mitra Anda Member Anda Maka ini harus Anda ganti ya Ganti dengan ID yang mensponsori Ini sangat penting Sangat penting ya Tidak boleh keliru ya Karena contohnya Yang mensponsori adalah Member Anda Tetapi login di akun Anda Login di akun Anda Anda lupa mengganti ini Lalu terposting Nah, ini kan kacau Celaka nanti ya Artinya nanti Member itu kecewa Karena semestinya dia sponsor Tetapi ini tidak Anda ganti gitu ya Karena ketika login di akun Anda Nah, ini otomatis muncul ID Anda Ya, ini sangat penting di perhatikan ya Lalu isi saja username Username itu minima 5 karakter Ya 5 karakter Ya Contohnya siapa ya Andre Nah, Andre Andreas misalnya Ya Contoh username Nama lengkap Nama lengkap misalnya Andre Hehanusa Contohnya Andre Hehanusa Contohnya ya Nama Beken Apa itu nama Beken? Nama Beken adalah Nama yang akan tampil di pohon jaringan Ya Nama akan terlihat Ketika pohon jaringan dibuka Itu akan tampil nama seperti ini ya Sering misalnya Sukses Amanah Baroka Pajero Fortuner BMW Dan lain-lain ya Ini bebas-bebas saja Tetapi saran saya Jika tidak terlalu Berpengaruh Ya tulis saja nama Panggilannya Supaya kita bisa tahu Melihat bahwa Orang ini adalah Gampang kita melihat Oh ini di jaringan kita ya Tulis saja namanya Misalnya Andre Ya Andre misalnya ya Kalau namanya betul-betul Andreas atau Andreas ya Misalnya seperti itu ya Nah, nomor KTP Isikan nomor KTP Ya Contohnya nomor KTP aja NPP Kalau ada diisikan Kalau tidak ya Tidak isikan Nah Yang paling penting Anda isikan adalah Username Nama lengkap Nama beken Nama yang di pohon jaringan Nomor KTP bisa Nanti Membernya yang update data Kadang-kadang kan Setiap Tidak setiap orang Bebas memberikan Nomor KTP-nya ya Itu tidak apa-apa Nanti diisi asal saja Nanti biar mereka Yang update data Yang paling penting Diisi adalah Nomor WhatsApp Nah ini Jangan lupa ya Nomor WhatsApp ya Misalnya seperti itu ya Nomor WhatsApp ya Jadi lalu provinsinya Dimana Diisikan dia Misalnya Jawa Barat ya Nanti yang lain-lainnya Mereka update sendiri ya Seperti itu Yang paling penting lagi apa Bank Nah ini tidak boleh kosong Kenapa Data bank tidak bisa Di update sendiri Data bank harus Ke admin pusat ya Harus ke admin yang ada Di kantor pusat di Jogja Karena member tidak bisa Mengupdate data bank sendiri Untuk keamanan member sendiri Bukan untuk siapa-siapa Tetapi untuk Keamanan member sendiri ya Karena kalau data bank Bisa di update-update Itu akan banyak Nanti disalahgunakan gitu Makanya ini akan Sangat ketat Ini justru Bagus Buat member gitu Ya jadi data bank adalah Yang bisa merubah adalah Admin pusat ya Management ya Nah tentu Kalau data banknya Belum benar Kalau mau berubah Harus konfirmasi dulu Ke admin pusat Nanti admin Akan mengecek Cross check Benar enggak Orang ini yang punya Ya seperti itu Ini untuk Keamanan member Nah misalnya masukin Banknya apa Misalnya BCA Banknya apa Jangan keliru Keliru ya Nah nama pemilik Misalnya Andre Hanusa Misalnya Ya misalnya Nomor kening Ya 00 1223 14455 Misalnya Contohnya cabang Misalnya Denpasar Contohnya ya Ini aja Contoh Ketika sudah diisi Yang paling penting Perhatikan lagi Ya ketika sudah Diisi semuanya Nah ini jangan lupa Di centreng ya Centreng kotak ini Ya kotak ini Lalu klik Daftar Daftar ya Nah ketika sudah Klik daftar Nanti Sistem akan meminta Notifikasi lagi Verifikasi data Benar enggak ini ya Seperti itu ya Yang sangat penting Diperhatikan adalah Sponsor Benar enggak ini Sponsornya ya Sponsornya Namanya Lalu Uplandnya adalah Penempatannya Tempat nyantolnya Dimana ya Posisinya ya Lalu Yang sangat penting lagi Nomor whatsappnya Perhatikan ya Jangan salah-salah Karena kalau keliru Nanti member ini Tidak mendapatkan Notifikasi ya Jadi yang sangat penting Adalah sponsornya Benar Penempatan sudah benar Kita lihat lagi Whatsappnya Lalu Cek lagi nomor Keningnya Nomor keningnya Seperti ini Ketika Anda merasa Sudah lengkap semua Dan yang sangat penting lagi Ini pin perhatikan Jangan Salah ya Misalnya beliau Membayar Pin basic Tetapi Anda salah Masukin disini Pin diamond Wah kacau ya Nah ini Perhatikan Sebelum di Klik Ini Sebelum di klik Centrang ini Perhatikan